Awas, luka batin yang diderita oleh istri pasca perselingkuhan suami bikin dia sakit mental Setelah memaafkan perselingkuhan suami dan suami bilang seperti ini Maaf sayang, kemarin aku kilaf, aku janji akan berhenti selingkuh dan setia sama kamu Hal tersebut belum tentu membantu membuat istri akan benar-benar sembuh dari luka batinnya Mungkin di bibir istri, dia akan bilang Iya, aku sudah maafin kamu kok Tapi pada kenyataannya, luka batin yang istri alami itu belum benar-benar sembuh loh bunda Luka batin akibat perselingkuhan suami itu tetap akan ada dan untuk menghilangkannya pun butuh proses yang panjang dan butuh waktu yang lama Bahkan di saat istri merasa biasa-biasa saja dan bisa tertawa bareng suami, luka batin itu masih ada di hati dan pikirannya Istri akan tetap sakit hati, kepalanya akan terasa sakit, dadanya terasa sesak Selalu berpikir negatif ketika suami tak ada dekatnya Bahkan membuat dia merasa takut hingga tidak percaya diri ketika dia mengingat perselingkuhan yang dilakukan oleh suaminya Kondisi itu sering saya sebut dengan sakit mental istri yang sesungguhnya Bagaimana tidak, bibirnya bisa senyum, fisiknya bertahan sama suami Tapi hati, batin dan jiwanya masih remuk karena masih ada ketakutan jika suaminya selingkuh lagi Namanya juga luka, jika tidak segera diobati, maka hari ke hari luka itu akan semakin parah Hingga sulit untuk disembuhkan, bahkan bisa mempengaruhi pola pikir, perilaku dan energi spiritual dalam diri istri Jika sudah seperti itu, pekerjaan jadi berantakan, lingkungan pertemanan jadi tidak nyaman, anak-anak akan terabaikan, bahkan kesempatan untuk membahagiakan diri sendiri pun sudah tidak ada Yang ada dalam pikiran istri hanya bagaimana cara agar suaminya itu tidak berpaling darinya lagi dan tidak kembali selingkuh Ini loh bunda yang saya takutkan, istri yang sakit secara mentalnya, maka secara energi, aura daya tariknya pun juga akan melemah Ibarat batai HP ya, jika dayanya itu melemah, maka dia tidak akan berfungsi dengan baik Digunakan untuk telpon, main game, atau digunakan hal-hal lain pun tidak akan berfungsi dengan baik Jika daya energi dalam diri bunda itu melemah, maka akan membuat bunda tidak punya semangat untuk mengerjakan aktivitas kehidupan bunda Maka apa ini bisa terjadi? Hal ini terjadi karena energi bunda hanya untuk mengisi rasa cemas, takut, bingung, sedih, dan emosi negatif lainnya Dan yang paling menakutkan, jika daya energi itu melemah, maka bunda bisa menjadi wanita yang sensitif Gampang emosi, tidak tenang, selalu merasa cemas, bahkan sampai lemah secara fisik Pesikis bunda pun akan terganggu yang bisa membuat bunda menjadi wanita yang insecure, minder, dan rendah diri Pikiran bunda hanya akan sibuk dengan membandingkan diri dengan mata lain Merasa tak pantas untuk suami, bahkan bunda tidak layak untuk menjadi pendamping suami selamanya Bunda, jika kondisi bunda seperti ini bunda lanjutkan, maka akan menjadi bencana dalam diri dan rumah tangga bunda Lalu apa nih yang harus istilah lakukan pasca diselingkuhin suami, akan saya bahas dalam video saya kali ini Namun sebelum saya membahasnya, silakan bunda catat, save, nomor saya ini Beli nomor ini, jika bunda sedang galau, sedih, dan sakit hati karena memiliki masalah yang tak ada ujungnya Bahkan membuat bunda susah bahagia, maka segera hubungi saya untuk ikhtiar konsultasi dan buka arah privat dengan saya Ketika konsultasi, bunda bisa ceritakan semua masalah yang bunda alami saat ini Setelah itu, saya akan bantu merilis emosi-emosi negatif dan luka batin yang bunda rasakan melalui buka aura Karena luka batin seperti rasa marah, kecewa, sakit hati, itu bisa menutup aura bunda Sehingga bunda susah untuk mendapatkan kebahagiaan Melalui buka aura, saya bantu bersihkan emosi negatif, saya netralkan, dan saya buka dan perkuat aura dan diri bunda Dengan aura yang positif dan kuat, maka atas izin Tuhan, hidup bunda akan dengan mudah menarik kebahagiaan Seperti rumah tangga kebeli harmonis, pasangan semakin sayang, semakin cinta, dan setia dengan bunda Serta kebahagiaan lain akan mudah hadir dalam hidup bunda Oleh karena itu, segera save dan hubungi saya di nomor ini Karena ini kesempatan terbaik bagi bunda untuk lebih dekat dengan kebahagiaan Ikhtiar pertama atau pertolongan pertama ketika istri bertahan dengan suami yang tukang selingkuh Yaitu bukan memutuskan hubungan suami dengan selingkuhannya Bukan juga menjaga suami agar tidak kembali selingkuh Tapi menyembuhkan luka batin istri terlebih dahulu Karena kan sangat percuma ya Ikhtiar yang bunda lakukan jika luka batin dalam diri bunda itu masih ada Saya ibaratkan, bunda sedang menanam bunga mawar Dengan tidak sengaja, duri bunga mawar itu tertancap di jari tangan bunda Nah, disini apakah bunda akan membiarkan duri tersebut terus-menerus tertancap di jari tangan bunda Dan masih tetap melanjutkan aktivitas bunda seperti biasanya Atau mencabut dan mengobatinya terlebih dahulu Mungkin bunda masih bisa ya Jika bunda tetap melanjutkan aktivitas bunda tanpa mencabut duri mawar itu Tapi, jari tangan bunda akan semakin sakit Bahkan juga terkena infeksi loh Karena duri tersebut tidak segera dicabut dan diobati Sama nih seperti seorang istri yang menjadi korban perselingkuhan suami Jika luka batinnya tidak segera diobati Maka apapun yang dilakukan istri untuk membuat suami sadar dan setia dengannya Akan sangat percuma dan tidak akan maksimal nantinya Luka batin istri pasca perselingkuhan suami itu harus disembuhkan terlebih dahulu Karena ketika luka batin istri sudah sembuh Maka istri akan benar-benar siap melakukan segala usaha Untuk mengembalikan kebahagiaan dan keramunisan rumah tangganya Termasuk membuat suami putus dari selingkuhannya Membuat suami kembali nyaman dan cinta sama dia Atau membuat suami setia dan tidak kembali selingkuh Lalu bagaimana caranya bunda untuk mengobati luka batin pasca diselingkuhin suami ini? Biasanya nih ya Yang saya sarankan untuk para istri korban perselingkuhan Agar luka-luka batin yang dirasakan selama ini terhapus Saya menyarankan para istri untuk berikhtiar melalui proses terapi penjernihan hati Melalui proses terapi penjernihan hati secara langsung atau video call Untuk yang jarak jauh Akan saya bantu bersihkan dan rilis luka-luka batinnya Seperti rasa marah, kecewa, sakit hati, benci, takut, cemas, dan emosi-emosi negatif lainnya Kemudian saya netralkan kembali daya energi dalam dirinya Dan saya bantu buka serta perkuat auranya Ketika istri memiliki aura yang positif dan kuat Maka dia akan menjadi istri yang lebih tenang Pikirannya akan lebih rilek Dia bisa berdamai dengan keadaannya Dia bisa menjadi istri yang lebih percaya diri lagi Dan menjadi istri yang memiliki persona yang kuat Sehingga membuat suami kembali nyaman, sayang, dan cinta dengannya Nah, agar proses terapi penjernihan hati ini semakin maksimal Untuk menjaga dan menguatkan aura dalam diri istri Saya biasanya memberikan sarna pendamping berupa cincin emas aura Dalam cincin emas aura ini ada batu permatanya Yang memiliki energi spiritual yang khusus Yang mana ketika bunda menggunakan cincin emas aura ini Maka energi positifnya akan menyatu dan selaras dengan energi dalam diri bunda Yang bisa membuat bunda menjadi semakin rileks, tenang, dan memiliki pikiran-pikiran yang positif dan baik Sehingga mampu membuat aura bunda semakin positif dan kuat Dengan begitu, ketika bunda memiliki aura tubuh yang positif dan kuat inilah Bunda akan memiliki modal untuk menjadi istri yang mampu membuat suami selalu nyaman dekat dengan bunda Menyedih istri yang membuat suami selalu bahagia Yang bisa menumbuhkan rasa sayang dan cinta suami kembali ke bunda Begitulah alurnya Semua membutuhkan proses Jadi jelas ya bunda Proses untuk memutuskan hubungan suami dengan selingkuhannya itu Dimulai dari menyembuhkan diri bunda terlebih dahulu Baru ke proses yang lainnya Coba sekarang bunda bayangkan Ketika bunda masih ngotot Ingin memisahkan suami dari pelakor tanpa menyembuhkan luka batin itu terlebih dahulu Maka emosi bunda akan berkejolak naik dan turun Panik, cemas, tidak percaya diri, sensitif Dan meluapkan semua emosi ke anak, orang tua, pekerjaan, atau yang lainnya Jika kondisi ini dilanjutkan Maka suami bukannya kembali Tapi justru malah ilfil sama bunda Dan bisa-bisa suami jadi selingkuh lagi ke orang yang sama Atau ke orang yang baru Gak mau kan seperti itu? Nah untuk bunda yang siap berikhtiar untuk membuat suami meninggalkan selingkuhannya Dan setia dengan mengobati luka batin bunda terlebih dahulu melalui terapi penjernian hati Maka segera hubungi esan saya Mbak Salma di nomor ini Terima kasih sudah menonton video saya ini Semoga bermanfaat Dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya